Gelang Kemalajilit 27. Mengapa? Tentu saja aku memperhatikan keadaan dirimu. Bukankah kita telah lama saling mengenal, bahkan telah menjadi sahabat bal? Aku kagum dan suka kepadamu, Licin, maka aku tidak ingin melihat engkau berbuat jahat, hanya suka. Tidak cinta ah, jangan bicara soal cinta, Licin. Aku tidak mengertu, engkau bodoh atau memang dingin. Enci Ceng itu mati-matian mencintamu, engkau juga tidak mengerti. Dan aku, ah, aku begini bodoh untuk mencintamu, akan tetapi engkau juga tidak peduli. Engkau hanya suka, sebagai sahabat. Ahaha, aku mulai benci kepada Arnu, Tianli Tianli memandang belengung. Benci? Baru saja mengatakan cinta dan kini berbalik benci. Apakah benci itu kebalikan cinta, ataukah hanya permukaan yang lain saja dari cinta? Dia semakin bingung. Dia memang tidak tahu arti cinta? Ada semacam perasaan di hatinya terhadap Cinlan, dia sendiri tidak tahu apakah itu cinta, akan tetapi setiap kali teringat Cinlan, ada semacam kelembutan tersendiri terasa di hatinya. Kau boleh benci kepadaku, Li Qin, akan tetapi aku tidak membencimu dan tidak akan pernah membencimu. Nah, engkau belum mengatakan untuk keperluan apa engkau datang ke Hang San ini, aku mencari seseorang untuk membalas dendam jawab gadis itu dengan suara menantang. Sudah, engkau tidak perlu mengetahui lebih banyak setelah berkata demikian, Li Qin lalu meloncat dan meninggalkan Tianli, mendaki bukit Hang San. Tianli tertegun. Membalas dendam? Dan orang yang tinggal di puncak Hang San adalah Soe Tek Bun, Bencu kaum Kang O. Bahkan dia sendiri pun hendak menghadap Soe Beng Cu. Dia pernah diberitahu oleh supetnya, yaitu Soe Ken, Pang Cu dari Kim Leong Pang, bahwa adik Pang Cu itu adalah seorang gagah perkasa yang telah diangkat menjadi Beng Cu oleh semua orang gagah, bahkan direstui oleh Kaisar. Kini, melihat banyaknya orang Kang O yang diperalat oleh pangeran tua, dia hendak mencari keterangan kepada Beng Cu itu dan sekalian minta nasihat apa yang harus dilakukannya. Sebagai seorang Beng Cu tentu mempunyai pengaruh terhadap orang-orang Kang O dan mungkin Soe Beng Cu akan mampu mencegah terjadinya pemberontakan yang dilakukan orang-orang Kang O yang diperalat oleh pangeran tua. Selama beberapa hari ini dia telah berhubungan dengan Lautek, pendekar yang setia kepada Kaisar itu, yang mula-mula memberitahu kepadanya tentang gerakan yang dilakukan oleh pangeran tua. Dan atas desakan Lautek pula diakil pergi ke Hang San untuk bertemu dengan Soe Tek Bun. Maka, mendengar niat Li Qin untuk membalas dendam kepada seseorang di Hang San, Tian Li menjadi khawatir sekali. Siapa lagi kalau bukan Soe Tek Bun yang dicari gadis itu? Dia lalu cepat bergerak membayangi Li Qin yang berjalan cepat mendaki bukit Hang San. Soe Tek Bun yang oleh dunia Kang O dianggap sebagai Beng Cu baru itu tinggal di sebuah pondok kecil saja di puncak Hang San. Dia hidup sebatang kera, tidak berkeluarga dan melihat keadaannya yang sederhana dan menyendiri, sungguh sukar dipercaya bahwa dia adalah Beng Cu, orang yang dihormati oleh seluruh tokoh dunia Kang O. Hidupnya sebagai seorang pertapa, juga petani karena dia bekerja di ladangnya yang berada di belakang pondok. Dari hasil ladang itulah dia makan setiap kali membutuhkannya. Biarpun hidup seorang diri, namun dia tidak kesepian. Sebagai Beng Cu, seringkal ada saja orang Kang O datang berkunjung untuk melaporkan sesuatu atau minta pertimbangan, bahkan ada yang minta keadilan kalau terjadi sengketa antara orang-orang Kang O. Soe Tek Bun, sebelum menjadi Beng Cu, adalah seorang pendekar perkasa yang dijuluki Xin Kiam Homo karena ilmu pedangnya yang hebat. Ilmu pedang I.N.L. merupakan ilmu keluarga Soe yang dirangkai sendiri oleh Soe Tek Bun kemudian terkenal sebagai ilmu pedang keluarga Soe karena tidak ada orang lain yang pernah mempelajarinya. Soe Tek Bun juga tidak mempunyai murid, maka hanya dia seoranglah yang mahir ilmu pedang itu. Seperti diketahui, Soe Tek Bun mempunyai seorang kakak, yaitu Soe Ken. Akan tetapi kakaknya itu adalah murid Kun Lun Pai, sedangkan Soe Tek Bun mempelajari banyak macam ilmu silat dari berbagai aliran Sarn Pai dia dapat merangkai sendiri ilmu silat dan ilmu pedang. Sepak terjangnya dalam dunia Kang O sudah dikenal semua orang dan dia terkenal adiui, jujur dan budiman. Karena itulah maka para tokoh dan datuk Kang O memilihnya menjadi Beng Cu. Untuk menjadi seorang Beng Cu memang dibutuhkan orang yang jujur, adil dan dapat dipercaya. Terutama sekali yang mempunyai hubungan dekat dengan pemerintah dan Soe Tek Bun adalah seorang pendekar yang sudah mendapat penghargaan dari Kaisar Tian Leong. Dia membantu memadamkan kekacauan yang dibuat oleh orang-orang tak bertanggung jawab dan untuk jasanya itu, Soe Tek Bun menerima sebatang pedang Cheng Leong Kiam dari Kaisar Tian Leong. Ketika Licin tiba di puncak tempat tinggal Beng Cu itu, Soe Tek Bun sedang berlatih ilmu pedang. Biarpun setiap hari dia sibuk di ladang atau di pondok, akan tetapi pendekar ini tidak pernah lupa untuk berlatih ilmu pedangnya. Pedang Cheng Leong Kiam, pedang naga hijau, pemberian Kaisar itu dimainkan dengan ilmu silat Sin Kiam Homo dan merupakan sinar kehijauan bergulung-gulung bagaikan seekor naga hijau bermain-main di angkasa. Akan tetapi biarpun, dia sedang bermain pedang, pendengaran Soe Tek Bun cukup tajam untuk dapat menangkap gerakan Licin yang datang. DLA segera menghentikan gerakan pedangnya, menoleh ke kiri dan berkata dengan suara mengandung penuh kewibawaan, siapa yang datang berkunjung. Licin keluar dari balik batang pohon dan Beng Cu itu terkejut melihat bahwa yang mengunjunginya adalah seorang gadis yang masih amat muda dan cantik. Akan tetapi gadis itu tidak memberi hormat kepadanya seperti layaknya seorang tamu, bahkan segera maju menghampirinya dan bertanya dengan suara lembut. Apakah aku berhadapan dengan orang yang bernama Soe Tek Bun Benar, Nona? Siapakah Nona dan ada keperluan apakah Nona mencariku? Aku bernama Buli Chin, dan aku datang untuk memenuhi perintah Suboku untuk membunuhmu, membalaskan dendam sakit hati Subokata Licir sambil melolos pedangnya, yaitu Ang Coakiam dari libatan pinggangnya. Akan tetapi Soe Tek Bun menyerungkan pedangnya dan bertanya dengan tenang dan penuh kesabaran. Siapakah Subomu, Nona? Suboku adalah Ang Tok Moli. Soe Tek Bun memandang gadis itu dengan metel, terbelalak dan penuh selidik, mengamati wajah gadis itu seperti sedang menilai dan menggandengkan. Kemudian dia mengangguk-angguk, dan menggeleng kepala sambil menghela nafas panjang. Bu Siang! Bu Siang, sampai sekarang hatimu tetap saja amat keras. Melihat sikap orang itu, Licin menjadi tidak sabar. Soe Tek Bun, bersiaplah untuk melawanku. Cabut pedangmu akan tetapi pendekar itu sama sekali tidak merabah gagang pedangnya, bahkan bertanya, namamu Bu Licin. Nona, tahukah engkau siapa nama gurumu itu? Guruku adalah Ang Tok Moli, sudah kukatakan itu. Jawab Licin dengan ketus, tentu engkau sudah mengenalnya dengan baik karena Subo adalah musuh besarmu. Tentu, aku mengenalnya dengan baik sekali. Akan tetapi, Nona, agaknya engkau tidak tahu bahwa nama gurumu itu adalah Bu Siang. Dan engkau diberinya Margabu juga? Ah, Bu Siang, setidaknya engkau masih mengakui anakmu, Licin mengerutkan alisnya. Apa artinya semua ini? Soe Tek Bun, lebih baik engkau cepat mencabut pedangmu daripada bicara ngacau tidak karuan. Kalau aku tidak mau mencabut pedang dan tidak mau melawanmu, apakah engkau juga akan membunuhku begitu saja? Aku bukan orang macam itu. Aku tidak suka membunuh orang macam itu. Aku tidak suka membunuh orang yang tidak melawanku, akan tetapi aku tidak percaya engkau sedemikian penakut untuk melawan aku Licin, sampai mati aku tidak akan mungkin melawanmu. Tahukah engkau siapa dirimu sesungguhnya? Yang kau sebut Subo itu sebetulnya adalah ibu kandungmu, dan aku yang hendak kau tantang bertanding ini, aku INL adalah ayah kandungmu, Licin terbelalak dan mundur dua langkah. Akan tetapi sebentar kemudian dia melangkah maju lagi. Aku tidak percaya. Engkau berbohong untuk menggagalkan niatku membalas dendam Subola membentak marah. Air, Licin, sungguh kasihan engkau, dipermainkan dan diracuni sendiri oleh ibu kandungmu. Engkau ingin mendengar ceritanya? Nah, dengarlah baik-baik kemudian pertimbangkan sendiri apakah engkau sudah sepatutnya menantangku bertanding ataukah tidak. Dengan suara tenang, kemudian Soetek Bun bercerita, didengarkan oleh Licin yang berdiri termangu dengan muka agak pucat. 17 tahun yang lalu, Soetek Bun yang ketika itu masih merupakan seorang pemuda yang tampan dan gagah, telah menjalin hubungan cinta dengan Bu Siang. Mereka saling mencinta, melakukan perantauan berdua dan hubungan mereka sudah sedemikian jauhnya sehingga mereka telah melakukan hubungan suami-isteri walaupun belum menikah. Akan tetapi, hubungan yang sudah berlangsung bertahun-tahun itu muyei repak ketika Soetek Bun melihat bahwa Bu Siang, murid seorang datuk susat, ternyata memiliki wataang amat kejam. Bahkan Bu Siang mempelajari ilmu susat, suka menggunakan racun dan menjadi pawang ular pula. Biarpun dia sudah mencoba untuk menentangnya, akan tetapi Bu Siang tidak peduli, bahkan akhirnya di dunia Kang Wawiyah mendapat julukan Ang Tok Moli, Iblis Bertina Racun Merah, karena sepak terjangnya yang kejam, membunuh orang tanpa berkedik. Karena makin lama sepak terjang Ang Tok Moli Bu Siang semakin kejam, akhirnya Soetek Bun menjauhkan diri. Hubungan mereka putus, padahal ketika itu Bu Siang telah mengandung. Aku sudah berusaha sekuat tenaga untuk menyadarkannya, bahkan ketika ia melahirkan seorang puteri, aku berjanji un-auk menikahinya kalau saja ia rela mengubah jalan hidupnya. Akah tetapi, Bu Siang sama sekali tidak mau mendengarkan permintaanku sehingga akhirnya kami berpisah. Bu Siang pergi membawa anaknya itu, anakku. Aku mendengar saja betapa di dunia Kang Wawiyah menjagoi dan menjadi seorang datuk wanita yang ditakuti. Akhirnya aku bertemu seorang wanita dan menikah dengannya. Akan tetapi, apa yang dilakukan oleh Bu Siang, ibumu itu, nona Soetek Bun menghela nafas panjang dan licin mendengarkan dengan muka pucat, hatinya bimbang dan ragula demikian tertarik oleh cerita itu sehingga di luar kesadarannya, ia bertanya, apa yang dilakukannya lah membunuh istriku yang baru setengah tahun menjadi istriku. Ia membunuh wanita yang sama sekali tidak berdosa itulah sempat bentrok denganku, akan tetapi pada waktu itu ia masih belum mampu menandingiku. Aku mendengar hawa selama ini ia memperdalam ilmunya. Akan tetapi mengapa ia tidak datang sendiri mengambil ngawaku? Demikian kejam hatinya sehingga ia menyuruh engkau, anakku sendiri, untuk mewakilinya membunuh aku, ayah kandungmu. Licin, engkau ada dana kandungku. Nah, apakah kini engkau masih hendak menantang aku bertanding? Nama margamu bukan bu, itu nama marga ibumu, akan tetapi engkau bermarga so seperti aku. Licin berdiri bengong dan bingung, tidak tahu apa yang harus diperbuat atau dikatakan. Pedangnya terkulai lemas di tangannya. Licin, aku ayahmu. Tegakah engkau membunuh ayahmu sendiri? Soetekbun kembali berkata dengan lembut. Pada saat itu terdengar teriakan Mi Lengking dan munculah Ang Tokmoli dengan gerakan cepat sehingga yang nampak hanya bayangannya berkelebat, bayangan merah dan tahu-tahu ia sudah berdiri di depan Soetekbun, di dekat putrinya. Licin, jangan hiraukan dia, jangan dengarkan omongannya. Hayo cepat gerakan pedangmu untuk membunuhnya. Cepat seru Ang Tokmoli dengan suara memerintah. Melihat munculnya Subonya dan mendengar perintah itu, Licin mengangkat tangan kanannya, siap menusukan pedangnya ke dada yang bidang itu. Akan tetapi ketika ia melihat wajah yang gagah dan tenang itu, dengan senyum halus, tiba-tiba tangannya terkulai lagi. Subo, Subo, benarkah apa yang diceritakannya tadi, bahwa Subo adalah ibuku dan dia adalah ayahku? Licin, tidak usah banyak cakap. Bunuhlah dia, sekarang juga kembali wanita berpakaian merah itu mendesak. Bu Siang, engkau boleh membenciku, akan tetapi kenapa engkau demikian membenci anakmu sendiri, menyuruhnya membunuh ayah kandungnya kata Soetekbun penuh penyesalan. Baiklah, kalau begitu biarkah aku sendiri yang membunuh kalian. Ayah dan anak Ang Tokmoli sudah mencabut kebutan merahnya dan meloncat tinggi untuk menyerang Soetekbun dan Licin. Pada saat itu nampak sinar kilat berkelebat menangkis kebutan merah itu dan Ang Tokmoli terkejut karena sebagian bulu kebutannya putus. Ketika ia meloncat turun dan memandang, ternyata Tianli telah berdiri di depannya. Kiranya kembali pemuda itu yang menandinginya. Hati Ang Tokmoli marah bukan main akan tetapi ia pun tahu bahwa ia tidak akan mampu menandingi pemuda yang amat lihai ini. Apalagi di situ terdapat Soetekbun yang tidak boleh dipandang ringan lalu mendengus dan membalikan tubuhnya. Licin, mari kita pergilah mengajak muridnya. Licin memandang subonya dengan sinar mata lain dan menjawab, suaranya juga terdengar ketus, tidak, engkau, jahat. Aku ingin ikut ayahku mendengar ini, Ang Tokmoli meloncat dan terdengar lengkenya. Sementara itu, Soetekbun merasa girang sekali mendengar ucapan Licin dan dia pun merangkul dadis itu sambil berkata, Licin, anakku ayah. Keduanya merangkulan dan keduanya merasa betapa hati mereka penuh dengan kebahagiaan. Kini Licin percaya sepenuhnya bahwa pria itu memang ayah kandungnya. Hal ini diperkuat oleh sikap Ang Tokmoli tadilah pun merasa menyesal sekali akan sikap Ang Tokmoli. Selama ini ia merasakan kasih sayang Ang Tokmoli kepadanya dan baru ia tahu bahwa subonya itu sesungguhnya adalah ibu kandungnya. Akan tetapi alangkah kejam ibu kandungnya itu yang sengaja menyuruh ia melakukan pembunuhan terhadap ayah kandungnya sendiri. Tiga alas perbuatan ibunya itu didorong oleh perasaan benci yang mendalam dan kekejaman yang luar biasa. Pantas saja ayahnya tidak mau menikah dengan ibunya karena ibunya memang merupakan seorang iblis betina yang keji. Sebaliknya, ayahnya adalah seorang pendekar budiman, seorang bengcu yang terhormat. Karena itu, tidak sukar baginya untuk memilih, yaitu memilih ayahnya. Apalagi baru saja tadi ibunya bahkan hendak membunuhnya, bersama ayahnya pula. Andai kata tidak ada Tian Li, kalau ayahnya tidak melawan, mungkin saja mereka berdua akan tewas di tangan Ang Tokmoli yang kejam. Setelah melepaskan keharuan hati mereka, Li Qin lalu memperkenalkan Tian Li kepada ayahnya. Ayah, pemuda ini adalah Tian Li, seorang sahabatku. Tian Li cepat memberi hormat kepada orang tua itu. Lo Qian Pual, telah lama saya. Mendengar nama besar Lo Qian Pual, terimalah hormat saya. Soek bun sejak tadi merasa kagum dan heran melihat munculnya pemuda ini. Gerakannya demikian cepat, pedangnya bergerak sedemikian lihainya ketika menangkis kebutan, bahkan Ang Tokmoli sendiri kelihatan gentar menghadapi pemuda ini. Orang muda, baru saja engkau telah menyelamatkan kami ayah dan Aak, katanya memuji. Eh, Tian Li. Jadi engkau tadi membayangiku naik ke puncak ini Li Qin menegur Tian Li, agak marah walaupun baru saja ia diselamatkan. Tidak, Li Qin. Aku memang sengaja mendaki bukit ini karena aku ingin bertemu dengan Soe Lo Qian Pual. Ah, engkau hendak bertemu dengan aku, orang muda. Ada keperluan apakah engkau hendak bertemu dengan aku dan siapa yang menunjukkan tempat ini padamu? Saya mendapat petunjuk dari kakak Lo Qian Puan sendiri, yaitu Soe Pang Cu, ketua Kim Lyong Pang di Pau Ting. Ah, dari Kento Aku, bagaimana keadaan Kento Aku sekarang? Apakah perkumpujannya mendapat kemajuannya Soe Tek Bun bertanya dengan nada suara gembira? Hehehe, tiga adik kiranya Soe Pang Cu itu masih kakak ayah sendiri? Kalau begitu aku merasa Girang sekali pernah membantunya menghadapi pengacauan orang-orang jahat seru Li Qin dan ia segera mencintakan pengalamannya ketika membantu Kim Lyong Pang menghadapi musuh-musuh yang terlalu tangguh bagi perkumpulan itu. Soe Tek Bun mendengarkan cerita anaknya dengan Girang, lalu dia mengajak Li Qin dan Tian Li untuk berbicara dete dalam pondoknya. Tian Li lalu menjelaskan maksud kedatangannya. Mendiang ayah saya bernama Song, TKW dan masih sete dari supek Soe Ken, ah, aku pernah mendengar tentang kegagahan sepak terjang ayahmu itu, Tian Li, kata Soe Tek Bun dengan ramah dan akrab. Lalu, apa maksi, dela kunjunganmu ini Tian Li juga bercerita tentang pergolakan yang terjadi di kota raja dan tentang penyelidikannya terhadap pangeran tua yang mengumpulkan banyak orang Kang Ou? Juga dia menceritakan penyelidikan yang dilakukan oleh Lau Pek betapa agaknya pangeran tua mempunyai niat untuk memerontak. Karena gerakan itu mengenai orang-orang Kang Ou yang akan diperalat oleh pangeran tua, Maka saya datang berkunjung untuk melaporkan dan mohon nasihat Loh Ciam Pua sebagai Beng Cu, Tian Li, Mendiang ayahmu adalah adik seperguruan dari kakakku, karena itu di antara kita adalah orang sendiri, Maka jangan menyebut aku Loh Ciam Pua, cukup dengan Paman saja, baik, dan terima kasih, Paman Soe. Sebetulnya urusan di kota raja itu sudah banyak aku mendengar dari kawan-kawan, Bahkan sempat ku mentahkan nasihat dari Im Yang Sencu Ketua Kunlun Pai dan Hui Sian Huasyo Wakil Ketua Siaulun Pai. Kami semua sudah setuju untuk menentang orang-orang Kang Ou yang hendak membantu pemberontakan itu, Dan masing-masing menjaga para Ang Gauta sendiri agar jangan ada yang terjebak dan ikut gerakan yang tidak baik itu. Dan kebetulan sekali engkau datang kepadaku, Tian Li. Aku melihat engkau seorang pemuda yang memiliki kemampuan tinggi sehingga Ang Tok Mo, Li sendiri agaknya jerih melawanmu, Wah, ayah tidak tahu. Tian Li ini memang lihai bukan main. Subo, eh. Ibu. Ang Tok Mo Li pernah bertanding melawan Tian Li dan ia kalah. Bukan itu saja. Mungkin ayah tidak percaya. Akan tetapi belum lama ini di kaki bukit Hang San aku bertemu dengan Tian Temo Ong, Terkejutlah Sotek Ekiwa Datuk Besar yang juga disebut Iblis Selatan itu. Benar, ayah. Tadinya aku bertemu dengan tiga orang tokoh sesat yang dulu mengganggu Kim Liong Pang, Dan aku bersama Tian Li pernah mengusir mereka. Mereka bertiga mengenalku dan segera mengeroyoku. Akan tetapi muncul Tian Temo Ong dan tiga orang itu lalu dibunuhnya dengan mudah sekali, Aku tidak heran. Ilmu kepandayan Tian Temo Ong sebagai seorang dari empat datuk besar memang hebat. Setelah membunuh tiga orang tokoh sesat itu, Tian Temo Ong hendak memaksa aku menjadi muridnya. Aku tidak mau, akan tetapi dia memaksaku dan ketika aku melawan, dia menotoku. Lalu muncullah Tian Li merenbebaskan aku. Wah, kalau saja ayah menonton pertandangan itu, Antara Tian L. E. E. dan Tian Temo Ong. Hebat dan seru bukan main, ayah. Dan akhirnya, datuk besar itu harus mengakui keunggulan Iro kepandayan Tlan Li dan dia melarikan diri, Soek Bun menjadi bengong saking kagum dan herannya. Kalau bukan puterinya yang bercerita, bagaimana mungkin dia dapat percaya bahwa seorang pemuda seperti Tian Li itu mampu mengalahkan Tian Temo Ong, seorang di antara empat datuk besar luar biasa. Akhirnya dia berseru setelah menghela napas panjang. Masih begini muda sudah dapat menandingi bahkan mengalahkan seorang di antara empat datuk besar. Mengagumkan sekali dan sulit untuk dipercaya. Tian Li, kalau boleh aku mengetahui, siapakah nama gurumu yang mulia dan sakti suhu adalah seorang pertapa di Haimalaya yang sama sekali tidak terkenal. Beliau lebih suka mengasingkan diri dan tidak ingin diperkenalkan namanya karena itu harap paman maafkan kalau saya tidak dapat menyebut namanya. Bang Cu itu mengangguk-angguklah mengerti bahwa di dunia persilatan banyak terdapat orang-orang sakti yang lebih suka mengasingkan diri dan menyembunyikan namanya. Bahkan nama besar pendekar sakti yang tadinya amat terkenal di dunia persilatan seperti pendekar super sakti dan kedua istrinya yang sakti pula, lebih suka mengasingkan diri dan tidak ada orang mengetahui DL mana adanya. Hanya dikabarkan bahwa mereka mengasingkan diri DL Pulau S, sebuah tempat yang penuh rahasia pula dari tidak ada orang lain tahu di mana letaknya. Dia pun tidak mendesak lebih jauh untuk menanyakan di mana dan siapa guru pemuda itu. Sekarang lebih mantap hatiku untuk menugaskan engkau membantu pemerintah dalam mencegah terjadinya pemberontakan, Tian Li. Menurut berita yang kuterlema, pangeran tua itu mengumpulkan tokoh-tokoh Kang Ou dengan niat untuk menyingkirkan para pangeran yang tidak menyetujui dan menentang maksud jahatnya, akan tetapi sebetulnya hal itu tidaklah terlalu dikhawatirkan. Bukankah di Istana Kaisar terkumpul pula banyak jagoan yang berilmu tinggi? Bahkan seorang di antara empat datuk besar, yang paling terkenal, yaitu Pak Tian Ong Dorhai, kini juga menjadi seorang penasehat Kaisar, bukan ah, justru Pak Tian Ong itu yang berbahaya. Saya melihat dia pun berada di Istana Pangeran Tua, benarkah itu Soetek Bun berseru kaget? Benar, Paman. Ketika itu, pada suatu malam saya hendak melakukan penyelidikan di rumah pangeran tua. Mendadak saya melihat berkelebatnya bayangan orang dan kiranya ia adalah putri pangeran Teng Gisu yang bernama Teng Chin Lan. Gadis itu dengan beraninya masuk ke istana itu untuk menantang seorang di antara jagoan yang berada di situ bernama Liok Telomo. Nah, pada saat itulah muncul Pak Tian Ong menandingi gadis itu. Melihat keadaan berbahaya, saya lalu menyelamatkan gadis putri pangeran itu dan melarkannya keluar, Tian Li, gadis itu nampaknya gagah perkasa juga, sampai ia berani memasuki istana pangeran tua. Berarti memasuki guha harimau seru licin kagum. Memang ia seorang yang gagah perkasa, murid dari Pek Satu Lokai, jawab Tian Li. Wah, pantas saja ia gagah perkasa. Aku mengenal Pek Satu Lokai sebagai seorang tokoh yang berlumuh tinggi. Bahkan empat datuk besar juga tidak berani sembarangan menghadapi dia. Dan kalau gadis itu berani, juga tidak terlalu mengherankan. Selain sebagai murid Pek Satu Lokai tentu ia lihai sekali, juga ayahnya, pengeran Tenggisu, adalah seorang pejabat tinggi yang dipercaya benar oleh Seri Baginda Kaisar. Para pejabat tinggi juga takut kepadanya karena dia adalah seorang pengawas para pejabat tidak segan-segan akan bertindak kalau ada pejabat yang menyeluhi. Dia adalah adik dari pangeran tua yang bernama Tenggi Lok, agaknya paman mengetahui banyak tentang para pangeran di Kota Raja, kata Tian Li kagum. Sekarang engkau jangan terlalu lama di sini, Tian Li. Kebalilah ke Kota Raja dan aku akan memberimu dua buah surat. Yang pertama untuk seorang panglima bernama Gui Tiong En. Gui Chiang Kun ini dahulu juga seorang pendekar yang berjuluk Hok Liyong Kiam, pedang penakluk naga, dan dialah yang mewakili kerajaan hadir ketika diadakan pemilihan Beng Cu. Surat yang kedua adalah untuk diaturkan kepada Seri Baginda Kaisar sendiri, Tian Li terkejut. Membawa surat untuk kaisar? Agaknya So Pang Cu melihat kekagetan pemuda itu. Jangan khawatir, Tian Li. Lebih dulu serahkan suratku untuk Gui Chiang Kun itu. Dialah yang akan membawamu menghadap kaisar dan menyerahkan suratku. Kaisar adalah seorang yang amat bijaksana dan beliau menghormati orang-orang dunia perselatan. Setelah engkau menghadap Seri Baginda Kaisar, selanjutnya engkau hanya memenuhi perintahnya saja, baiklah, paman, kata Tian Li. Ayah, aku akan ikut Tian Li. Aku dapat membantunya dalam pekerjaan yang berbahaya itu, kata Li Chin. So Pek Bun sudah dapat menyelami watak puterinya ini, maka dia pun tidak melarangnya karena dalam suara gadis itu sudah terkandung tekat yang pasti dan tidak mungkin dapat dibantah. Selain itu, dia pun maklum akan kelihayan puterinya sehingga pantas kalau membantu Tian Li. Bagus, aku gerang sekali kalau engkau juga membaktikan dirimu kepada Seri Baginda Kaisar. Akan tetapi engkau jangan sembrono dan melakukan tindakan sendiri, Li Chin. Karena engkau menjadi pembantu Tian Li, dalam segala hal engkau harus menurut apa yang dikatakan oleh Tian Li, jangan khawatir, ayah. Aku akan menjadi pembantu yang taat kata gadis itu dengan girang. Di dalam hatinya, Tian Li sebetulnya kurang setuju dibantu oleh Li Chin yang suka bertindak ugal-ugalan, akan tetapi untuk menolak tentu saja dia merasa sungkan, terutama sekali terhadap So Pek Bun yang kini menjadi ayah Li Chin. Demikianlah, setelah dua buah surat itu ditulis oleh Beng Cu itu, pada hari itu juga Tian Li bersama Li Chin menuruni kembali pegunungan Hang San dan melakukan perjalanan kembali ke Kota Raja. Di sepanjang perjalanan dari Hang San ke Kota Raja yang memakan waktu beberapa hari itu, Li Chin memperlihatkan perasaan hatinya kepada Tian Li dalam sikap dan pelayananlah selalu memperlihatkan perhatiannya, dan di waktu mereka makan, ia yang memilihkan warung makan, bahkan kalau terpaksa harus menyediakan makanan sendiri di perjalanan yang jauh dari kota atau dusan, ia mencari binatang hutan dan dipanggangnya lah memilihkan daging yang paling enak untuk Tian Li. Bahkan ia menyediakan dirinya untuk mencucikan pakaian Tian Li yang kotor. Semua sikap yang manis ini sungguh membuat Tian Li merasa terharu sekali. Kalau saja hatinya tidak terikat oleh Chin Lan yang membuatnya tak pernah dapat melupakannya, agaknya tidak terlalu sukar baginya untuk menanggapi kasih sayang yang diperlihatkan seorang gadis seperti Li Chin. Akan tetapi kini dia sudah hampir merasa yakin bahwa diarneng cinta Chin Lan. Buktinya, tak pernah dia dapat melupakan dan dia amat merindukannya. Sungguh bodoh, kadang dia memaki diri sendiri. Bagaimana dia dapat mengharapkan seorang gadis Putri Pangeran seorang gadis bangsawan tinggi yang kaya raya? Sedangkan dia itu apa? Miskin dan sebatang kera, tidak memiliki apa-apa yang patut dibanggakan. Baru ayah gadis itu saja sudah memandang rendah kepadanya. Dia tahu betapa bodohnya untuk jatuh cinta kepada Putri Pangeran akan tetapi agaknya hatinya tidak menurut. Hatinya selalu merindukan gadis bangsawan itu. Sebetulnya Li Chin lebih pantas baginya. Li Chin juga seorang garus petualang, biarpun kini menjadi Putri Beng Cu, namun ayahnya pun hanya seorang pertapa yang hidup sederhana. Mereka berdua sama-sama petualang di dunia Kang O, tidak seperti Chin Lan yang hidup di dalam sebuah istana. Cinta asmara memang sesuatu yang aneh. Tidak mengenal siapa saja dapat diserangnya. Tidak mengenal waktu, tempat atau keadaan. Dalam keadaan bagaimanapun orang dapat jatuh cinta, kalau sudah jatuh cinta, maka tidak ada lagi harta, kedudukan, atau bahkan rupa. Bagi seorang yang mencinta, segalanya yang ada pada diri orang yang dicinta itu selalu baik, selalu indah dan menarik. Kalau menurut perhitungan, Tian Li semestinya memilih Li Chin daripada Chin Lan. Banyak hal yang mendorongnya memilih Li Chin, kalau menurutkan akal sehat, Li Chin. Keadaannya cocok dengan dirinya, sama-sama orang kecil yang bukan hartawan bukan bangsawan, sama-sama petualang Kang O. Juga Li Chin tidak kalah cantik jelitanya dibandingkan Chin Lan. Lebih dari itu, Li Chin mencintanya. Mau apa lagi? Akan tetapi, hatinya yang sudah tertusuk panah asmara itu lebih memilih Chin Lan. Padahal menurut perhitungan akal, tidaklah mungkin bagi dia untuk mempersunting Chin Lan. Gadis itu putri pangeran, putri bangsawan yang kaya raya, dan lebih dari itu, gadis itu pun belum tentu mau kepadanya, Belum tentu mencintanya, bahkan rasanya tidak mungkin seorang putri pangeran dapat jatuh cinta kepada seorang yatim piatu miskin seperti dia. Kini, dalam perjalanan ke kota raja sikap Li Chin jelas sekali memperlihatkan cintanya kepadanya. Dia merasa kasihan sekali kepada Li Chin dan merasa berkewajiban untuk menghentikan sikap itu. Dia harus mengaku terus terang kepada Li Chin, bukan saja bahwa dia tidak mencinta Li Chin melainkan suka sebagai seorang sahabat saja. Lebih lagi, dia lah harus mengaku terus terang bahwa dia mencinta gadis lain. Kalau hal ini tidak segera dia lakukan, maka siap Li Chin akan terus seperti itu dan hal ini merupakan gangguan besar sekali baginya. Benar dia harus mengaku terus terang. Mereka tiba di sebuah bukit kecil yang sunyi. Matahari telah naik tinggi dan mereka sejak pagi telah melakukan perjalanan mendak bukit-bukit yang melelahkan. Kita beristirahat sebentar, Li Chin, ah, lelahkah engkau, Tian Li? Kalau begitu, sebaiknya kita beristirahat dulu. Itu di sana ada pohon yang peduh, kita mengasuh di sana, kata Li Chin dan mereka menuju ke bawah pohon yang memberi keteduhan itu. Ini ada batu yang Li Chin dan bersih, Tian Li. Kau duduklah di sini, kata pula Li Chin sambil menyapu sebuah batu besar dengan tangannya. Tian Li menghela nafas lalu duduk di atas batu itu. Li Chin, engkau selalu bersikap manis dan penuh perhatian selama beberapa hari ini kepadaku. Kenapa engkau begini baik kepadaku, Li Chin Tian Li bertanya dan sudah siap untuk bicara terus terang. Masih perlukah engkau bertanya lagi, Tian Li? Aku cinta padarnu, itulah sebabnya. Haruskah ku jawab lagi? Engkau tentu sudah mengetahui akan perasaan hatiku kepadamu, Tian Li, kata Li Chin seolah menegur. Keterlaluan pemuda itu, pikirnya. Masih bertanya lagi tentang sikap baiknya. Tian Li menghela nafas. Li Chin, aku tahu dan karena itulah maka aku minta penjelasan darimu. Semua ini harus kau hentikan, Li Chin. Bersikaplah wajar saja, sebagai seorang sahabat biasa. Ketahuilah bahwa aku hanya suka kepadamu, bukan mencinta. Aku suka dan kagum kepadamu, rasa suka seorang sahabat, Li Chin. Engkau harus tahu benar akan hal ini, Li Chin menatap wajah pemuda itu dan tersenyum manis. Engkau sudah mengatakan hal itu dan aku cukup mengerti, Tian Li. Akan tetapi aku tidak putus asa. Dari kesukaanmu itulah aku harapkan dapat berkembang menjadi rasa cinta, Demikian ku harapkan, Tian Li. Siapa tahu pada suatu saat engkau akan benar-benar merasa cinta kepadaku seperti perasaanku kepadamu.